Hmm, berapa banyak permen mata selai jeruk? Kau memiliki banyak dari mereka dan aku tidak punya satu permen satupun. Oh, dan itu sama sekali tidak lucu. Dan ini benar-benar tidak lucu. Ambil itu. Walaupun hanya satu permen mata, tapi tetap lezat. Aku rasa Mila sangat marah padaku. Aku pikir dia akan terhibur oleh luconku. Aku harap dia tidak menganggap ini terlalu serius. Tapi aku pikir itu sangat lucu. Mila, lihat apa yang aku lakukan. Sakit sekali. Mataku, dia hilang. Apa? Oh, sungguh menakutkan. Jauhkan di dariku. Apa yang kalian lakukan? Aku akan mati lemas. Dia sangat menderita. Dia tidak bisa bernafas. Oh, enak. Ini pasti sangat enak. Wah, dari mana ini dia? Ini sangat menjijikan. Setelah semua yang gila ini, menyeruput selai permai mata jelat yang lezat adalah hal yang aku butuhkan. Aku setuju. Aku juga ingin melahap cemilanku secepatnya. Lihatlah betapa besar permain mataku. Alex, apa yang kamu tunggu? Aku akan memakan permain matamu sendiri. Ada lagi? Aku bisa mengatur tumpukan cemilanku sendiri. Mungkin kamu bisa membaginya denganku. Kalau begitu, aku juga. Kita berteman. Teman-teman, jangan coba-coba. Aku tidak akan berikan apapun kepada kalian. Apa yang terjadi? Aku bisa melihat dengan baik. Ah, mata-matamu, Alex. Mengapa semua orang memiliki begitu banyak cemilan dan aku hanya punya satu, Twix? Aku harap setidaknya ini sangat lezat. Aku bukan tempat sampah yang bisa seanaknya kamu lempar. Apa yang kamu tunggu? Kamu bertiga seperti gadis kecil. Aku punya ide untuk membagi sebatang coklat menjadi beberapa bagian yang lezat dengan gergaji ini. Ini pasti akan membantuku. Aku harap Alex tidak akan menangis lagi. Ambil itu, Twix. Jangan sakiti kami dengan gergajimu. Aku tidak membutuhkanmu. Gergaji ini dirancang untuk coklat. Ini enak. Oh, Tuhan. Twix terlezat yang pernah aku miliki. Sekarang giliranku untuk memakan coklat. Tapi pertama-tama, kita harus membuka bungkusannya. Aku tahu cara untuk melakukannya. Ini enak. Sangat enak. Tapi pasti ada sesuatu yang hilang. Kau tahu, pasangan apa yang sempurna dengan coklat? Susu. Aduh, mengapa semuanya terbang di wajahku? Aku tidak bisa membayangkan betapa lezatnya kombinasi ini. Susu coklat, Twix. Surga coklat yang sesungguhnya. Enak sekali. Aku sangat tidak ingin kehabisan coklat. Apa yang kalian lihat? Alex, kamu juga bisa memulai makan. Aku baru saja merebatkan ide bagus. Tentu saja coklat yang lezat ini, tapi membosankan jauh lebih keren kalau kita membuat menara besar dari mereka. Nutella akan sangat menarik perhatian. Aku akan mengambil banyak Nutella dengan ini. Wow, Alex. Kami tidak tahu kamu bisa melakukan menara seperti itu. Tentu saja, aku bisa melakukan lebih baik dari itu. Aku harap menara ini mencahkan beberapa jenis rekor. Aku benar-benar ingin semua orang mengetahuinya. Tapi ini sangat enak. Lebih baik kita memakannya saja. Oh, apa yang kalian lakukan? Ini menaranya berguncang. Kalian akan merusaknya. Ah. Alex, maafkan kami. Hanya saja coklatnya sangat enak. Tidak apa-apa. Halem ini menyelamatkanku. Sayang sekali dengan menara itu. Wow, ada segunung keripik. Semua ini milikku. Ya, kalian memiliki banyak keripik. Tapi aku hanya punya satu keripik yang kecil. Aku bahkan tidak bisa melihatnya dengan baik. Kamu harus melihatnya dengan kaca pembesar. Sample ini terlihat sangat mengugah selera. Aku rasa aku mendapatkan spesimen yang sangat lezat. Aku harus mengujinya secara empress. Enak dan juga sangat kecil. Alex, giliranmu. Akhirnya, aku merasa sangat lapar. Siapa yang menutup keripik mereka seperti ini? Tidak ada yang bisa membukanya dengan cara ini. Kamu harus melakukannya tanpa bantuan ekstra di sini. Sekarang ini adalah masalah yang berbeda. Sekarang aku akan mengajarimu cara makan keripik dengan master. Dan kamu belajar. Hop. Nyam. Enak. Iya, keripik ini benar-benar renyah. Akhirnya giliran aku untuk memakan makanan lezat ini. Oh, berhenti. Itu sangat sakit. Maafkan aku, tapi tidak ada yang bisa kulakukan. Keripiknya sangat enak. Berhenti. Dan helm ini menyelamatkanku. Aku sama sekali tidak bisa merasakan kukulannya. Tapi aku tahu bagaimana kita bisa membalasnya. Yang kita harus lakukan adalah melepaskan kunci chip ini dengan mesin. Ini enak, tapi sangat sulit. Jangan brokoli. Biji aneh macam apa yang aku dapatkan. Rasanya sangat menjijikan. Tapi aku pikir aku tahu apa yang harus aku lakukan dengan itu. Jika aku menanam benih dan merawatnya, pasti akan berubah menjadi sesuatu yang sangat lezat. Kamu harus menanam dengan baik. Berhenti merengek. Berapa lama aku harus menunggu ini sampai tumbuh? Apa yang kalian tunggu? Kalian pasti punya waktu untuk memakan brokolimu. Melihat mereka saja sudah membuatku muak. Ini seperti kucing di mulutku. Yang berkeliaran di jalan. Bau sekali. Ini membutuhkan sesuatu untuk segera dibersihkan. Berhenti. Aku hanya perlu air untuk menyeram benih. Oh, ada sesuatu yang terjadi. Ini mengguncang. Aku harap ini aman. Hahaha. Julie menanam brokolinya sendiri. Iya, itu cukup banyak. Sekarang kamu harus memakannya. Oh, Tuhan tidak. Bagaimana? Apakah itu baik? Tidak. Oh, tidak. Sangat menjijikan. Berhenti tertawa. Mila, sekarang giliranmu. Aku tidak ingin memakan brokoli ini. Mungkin kalian bisa menyintirkannya. Lihat ada Mickey Mouse. Di mana? Bagaimana naifnya kalian? Sekarang kita harus menyingkirkan semua brokoli ini. Berhenti. Kamu pikir kamu paling pintar? Tidak mungkin. Khusus untuk itu, aku akan mengambil semua brokolimu. Aku menyelesaikannya. Dan inilah yang semua yang kalian buang. Aku pikir kita berteman. Teman tidak menipu. Jadi selamat makan. Hahaha. Aku mau donat. Sama-sama. Tidak masalah. Nenek akan memasuk semuanya untukmu, sayangku. Ya, itu mudah. Oh, Nenek. Kapan kamu punya waktu untuk menguleni adonan? Dan aku punya cetakan khusus untuk memotongnya dari adonan. Dan untuk menggoreng, aku akan mengambil lebih banyak minyak itu. Jadi, dan letakkan juicy di dalam dan garing di luar. Semuanya pasti akan jadi sempurna. Ya, sekarang aku bisa mulai menggoreng. Aku ingin tahu apa yang bisa aku lakukan di sana. Hmm, apa yang sulit? Ambil cetakan dan memotongnya dari adonan. Itu dia. Berhasil. Jangan sayang. Berhenti. Kamu bikin aku takut. Oh, dan sekarang aku bisa menemukan minyaknya. Tidak perlu sedikit. Kamu harus menuang semuanya. Oh, seperti ini semua berjalan dengan baik. Dan masukkan donatnya. Oh, apa yang terjadi? Tolong. Selamatkan aku. Ada banyak asap. Oh, dapur bukanlah tempat untuk anak-anak. Oh, tolong. Apa yang terjadi? Aku pasti bisa menangani ini. Oh, ambil ini. Ya, tentunya aku harus memotongan kompornya. Ini berlebihan. Ya, semua jadi berantakan dan tidak akan ada yang berhasil. Aku harus mengambil apa yang ada. Jane, kamu bikin aku takut. Apa yang sulit? Aku tidak mengerti. Punyaku sudah hampir siap. Donatnya enak dan empuk. Sebagai isian, aku akan menambahkan saus stroberi. Dan sekarang aku harus menculupkan donat ke dalam lapisan gula. Lalu kamu tambahkan taburan manis. Dan donat selesai. Oh, ternyata itu bagus juga. Nenek tidak akan bisa melakukannya dengan indah. Tapi siapa bilang itu tidak enak? Aku tahu rahasia donat yang enak. Yaitu gula bubuk di atasnya. Sederhana dan enak. Tapi apa yang harus aku lakukan? Tidak ada lagi produk yang tersisa. Kecuali keju ini. Sepertinya aku punya ide. Kejunya lengket seperti adonan. Jadi aku bisa membuat donat keju dari itu. Lalu aku akan menambahkan taburan remah ke dalamnya. Ambil ini. Apa yang terjadi? Gempa bumi? Tidak, itu cucumu yang bermain-main. Tenang, aku tidak bermain-main. Tapi aku memasak untuk Gloria. Nah, taburannya sudah siap. Aku bisa memasukkan donatnya ke sana. Oh, terjadi-jadi sangat keren. Ah, aku tahu. Sepertinya aku harus menggorengnya di atas sana. Tapi aku tidak akan pakai wajan. Dengan ini sudah cukup. Oh ya, semuanya akan jadi lebih seru. Jen, kamu banyak banget tingkah. Nah, hidangannya sudah siap. Siapa yang akan memenangkan bubuk ini? Donat nenek atau donat gula si koki? Atau mungkin, suguhan keju dari kakak Jen? Wow, aku seneng banget. Wow, donat pink yang cantik. Oh, dan rasanya sangat lezat. Mereka punya topping strawberry favoritku. Dan yang ini terlihat biasa saja. Hmm, dan rasanya juga biasa. Aku tidak terkesan. Wow, donat ini menarik. Aku harus mencobanya. Oh, ini keju. Itu melar dan melalai di mulut. Sangat lezat. Tapi mana yang harus aku pilih? Hmm, aku jadi bingung. Apa ya? Ah, itu dia. Donat strawberry yang menang. Aku tahu, Chef Emma siap melayani. Dan sekarang aku ingin makan salat. Salat apa? Cesar, itu salat paling terkenal. Baiklah, aku bisa memotong. Sekarang aku akan memotong semuanya jadi potongan-potongan kecil. Berhenti bertingkah seperti itu. Kamu harus hati-hati di dapur. Apalagi dengan pisau di tanganmu. Sayuran harus dipotong dengan hati-hati dan ditata dengan indah di atas piring. Ayam empuk, juicy, dan enak. Itu juga harus dipotong dan ditambahkan ke sayuran. Oh, cantiknya. Aku tidak akan mengatakan itu. Sekarang aku akan menunjukkan padamu apa itu salat yang indah. Dan untuk ini aku akan memiring banyak sayuran ke blender. Lalu aku akan menambahkan air ke dalamnya. Uh, itu jadi bubur hijau. Itu bukan bubur, Jen. Tapi masakan mewah. Campuran yang dihasilkan harus segera didinginan untuk membuat agar-agar dinyat taruh di piring. Kita harus membuat tampilan yang indah di atas piring. Oh, wow. Itu keren juga. Ya, kamu mau? Sekarang aku bisa menambahkan sayuran ke piring. Dan potong filet ayamnya. Tapi itu belum semuanya. Sebotol kecil minyak akan menambahkan kecantikan. Oh, siapa yang mau merusak piringku? Kamu tidak bisa merusak hidangan dengan keju. Iya, nenek. Oh, tapi bagaimana denganku? Aku tidak punya waktu untuk memutar sayuran. Jen, kamu main-main lagi? Oh, ini mengerikan. Itu ternyata seperti guna sisa makanan. Hidangan ini tidak akan menang. Aku harus cari ide. Aku tahu. Sekarang aku akan membuat salat seperti itu. Dan kamu tidak perlu memutang apapun. Cukup pecah jadi potongan-potongan kecil dan tambahkan mata jeli dan marsmallow. Aku ingin menambahkan lebih banyak permen karet. Dan selesai. Indah dan lezat hidangan yang dibuat peserta kita. Tapi apa Gordie akan menyukainya? Ayo cari tahu sekarang. Aku akan mulai dengan ini. Wow, jeli hijau. Lucunya, biarkan aku mencobanya. Indah, aku tidak suka salat ini. Dan salat ini terlihat biasa saja. Salat sederhana dan rasanya biasa saja. Tidak ada yang istimewa. Wow. Keren, amis. Ini salat jeli. Kombinasinya sangat lezat. Aku suka ini. Aku memilih dia sebagai pemenang. Ya, kamu menang. Hore, akhirnya aku menang. Tos dulu. Gloria, jangan tunda. Aku mau makan telur arak arik. Hmm, apa ada yang lebih susah? Nenek akan segera membuatnya. Nah, kita tuangkan minyak dan panaskan wajannya. Nenek, beri aku satu juga. Sesuatu tidak mengalir. Kenapa cuma sedikit minyak yang keluar? Eh, kocok betolnya lebih keras. Sepertinya aku memecahkannya. Jen, Nenek sudah bilang. Sekarang aku bisa memasak. Nah, sekarang kita masukkan telurnya. Wah, aku juga bisa. Aduh, bagaimana ini? Aku sangat ceroboh. Hmm, tidak ada lagi memasak telur seperti itu. Itulah yang akan aku lakukan. Pertama, aku akan memanaskan krimnya. Lalu menambahkan kulit jeruk ke dalamnya. Dan satu bahan rahasia. Dengan bantuannya, hidangan akan jadi sama seperti di restoran terbaik. Dan sekarang aku akan menggiling buah versik dan menambahkan zat khusus makan molekuler ini ke dalamnya. Nah, saatnya tepung buat keajaban kuliner. Dan kita bisa menggoreng telurnya. Wow, aku melihat itu di YouTube. Jen, hati-hati. Oh, telurku semuanya terbakar. Oh, ini mimpi buruk. Nah, tapi Gloria tidak akan kelaparan. Telur nenek terlihat menggugah selera. Ya, Jen, kamu tidak punya peluang di bobek ini. Akankah Gloria menyukai masakanmu? Ayo kita cari tahu sekarang. Hmm, mulai dari mana ya? Aku mau nyobain ini. Hmm, tidak buruk? Dan apa ini? Aku tidak mau mencobanya. Wow, telur yang tidak biasa. Wow, dia manis. Astaga, ini sangat lezat. Aku menyukainya. Aku memilih dia. Yes, aku tahu itu. Nenek, santai dulu. Aku mau makan sandwich. Tentu saja, sayangku. Selamat mencoba. Kamu tidak akan bisa menang di bobek ini. Sandwich itu mudah. Aku selalu makan rati bakar Nutella. Hanya kali ini aku akan membuat sesuatu yang lebih enak. Aku akan menambahkan lebih banyak topping. Favoritku adalah marshmallow, coklat stroberi, dan selai asam manis. Oh, mata apa lezatnya itu? Tapi sandwich ini kehilangan sesuatu yang lain. Oh ya, jela manis dan permen asam. Itu ide yang brilian. Ya, tapi menurutku lebih baik tetap ada resep tradisional. Master, daging, keju, selada, gabungkan semuanya. Sekarang kamu bisa menggoreng sandwich hingga renyah di kedua sisinya. Tidak, nenek. Roti harus digoreng dulu. Dan tambahkan isiannya. Lagi pula seharusnya itu tidak perlu panas. Dan kelezatan utama adalah dari siputnya. Apa? Siput? Oh, itu bau. Aromanya luar biasa. Seperti di Paris. Sekarang aku bisa meletakannya di atas piring dan selanjutnya tambah makanan laut. Oh, luar biasa. Dan terakhir, tambahkan keju biru. Huh, nenek jadi sakit. Ini adalah mahakarya kuliner. Aku pasti akan menang sekarang. Semua sempurna. Aku juga akan dapat sandwich yang enak. Aduh, coklatnya meleleh. Tapi aku tahu apa yang bisa dilakukan. Aku bisa mengambil semakuk air dan menuangkan lebih banyak es ke dalamnya. Sekarang aku bisa mengembar pola dengan coklat. Itu akan mengeras dan lap bentuk apapun. Aku melihat trik ini di TikTok. Oh, anak pintar. Semua sudah siap. Peserta yang sangat berbeda dan sandwich yang berbeda. Apa yang akan Gloria pilih? Ayo cari tahu sekarang. Wow, betapa manisnya hati ini. Sandwich ini sangat luar biasa. Oh, tapi rasanya tidak enak. Oh, itu siput. Siapa yang berpikir memasukkan siput di dalam makanan itu enak? Oh, sandwich ini sangat cantik. Sati coklatnya luar biasa. Oh, enak banget. Aku suka sandwich manis. Hmm, sandwich ini terlihat biasa aja. Hmm, dan rasanya sangat lezat. Dia yang terbaik dari semuanya. Aku mau memilih ini sebagai pemenang. Oh ya, itu bikinan nenek. Inilah sekolah favoritku. Nah, ini dia. Tapi ini mimpi buruk. Kecualah menerusak semuanya. Apa yang akan kita lakukan di sini? Kecualah menjijikan. Aku tak mau tinggal di sini. Lihat kecualah besar merayap di tempat tidurku. Oh, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku akan membuang yang lama dan memesan perabotan baru. Aku akan memiliki kamar seperti ini. Lihatlah Wednesday, aku membuat kamar yang sejuk dan dingin. Betapa terang aku bisa buta. Jauhkan kamarmu yang penuh warna. Aku akan membuatnya yang seperti ini. Ini suram sangat membosankan. Ini berkelas. Aku akan membeli banyak barang yang keren. Oh, ada yang membunyikan bel. Aku akan membukanya. Silahkan masuk. Oh, rak-raku. Selamat siang. Lewat sini. Aku sangat senang. Sungguh unit rak putih yang indah. Berapa banyak barang yang bisa kamu masukkan? Tempat tidur Nona sudah siap. Mainannya juga sudah ditata. Dan juga semua aksesoris yang bisa di sini. Bantal di tempat tidur. Selesai. Bagus, terima kasih. Sampai jumpa. Kamu adalah pengeranjin yang luar biasa. Sekarang ini benar-benar kamar yang indah. Aku senang sekali. Hentikan. Aku masuk ke dalam dunia yang penuh warna dan kebaikan. Aku akan mempercetai diriku dengan lakban. Apa yang dilakukan? Kita akan membuat batas. Selesai. Apa ini? Ini adalah teritori kita. Ting, ambilkan kotak itu. Cepatlah banyak yang dikerjakan. Akhirnya. Tutupnya terbuka. Dan ini. Jadi apa yang kita punya di sini? Apa yang dilakukan? Baiklah, ini popan tulis. Itulah yang kita butuhkan. Ting, ambil yang lain. Ayo. Aku akan melemparkan ke sini. Masuk ke dalam kotak dan ambil bornya. Selesai. Tempat tidur sudah siap. Ambilkan stapler. Aku akan membuat kanopi tempat tidur. Bagus. Sekarang aku akan melakukan dekorasi. Selesai. Lalu, aku akan mengambil beberapa kardus dan menempelkannya ke dinding. Aku akan punya lampu dan akan menempelkan ke dinding juga. Ting. Ayo ke sini. Apa yang kamu lakukan? Apakah kau terjebak di sana? Ting, aku harus meluarkanmu dari sana. Baiklah, akan kulakukan sendiri. Aku akan mengambil berapa ini? Sintetis. Dan merekatannya ke daerah dasar dinding yang suram. Jadi dinding yang lembut bagian terakhir. Tapi ada sesuatu yang hilang. Apa ya itu ya? Oh, Ting. Kau pemikir yang baik. Kau benar. Aku butuh kaleng itu. Betul. Ini sudah bagus. Aku akan menggantung tirai. Dan ini sudah indah. Suram ruang bercahaya. Sungguh menakutkan untuk dilihat. Sedikit dekorasi, benda-benda hitam yang cantik, dan bola dunia. Dan disinilah. Aku menggantungkan ayunan suramku. Aku kuas. Karena aku jenius. Taram, tararam, tam, tam. Oh, betapa mengerikan suara itu. Aku mendengar musiknya. Mari kita lihat. Baiklah. Aku mengambil speaker favoritku dan mikrofon. Ya, mikrofon merah muda yang indah. Aku akan menyanyikan lagu favoritku. Aku akan menganturnya. Lala, 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 lala. Baiklah, keras sekali. Ada apa ini? Aku tahu cara merbaginya. Aku suka musika yang keras. Kenapa lamunya mati? Apa yang terjadi? Aku akan menarikan tarian favoritku. Tarian yang suram. Jadi itulah alasannya. Baiklah. Oh, tunggu sebentar. Apa? Tidak ada yang menghentikanku. Sudah selesai. Hai, ayo, Ting. Lakukan sesuatu. Ayo pergi. Apa? Tidak. Jangan sentuh tuas itu. Aku tidak akan biarkanmu. Lepaskan, Ting. Jangan ganggu dia dengan cara yang baik. Tidak. Oh. Dia masuk ke dalam aquarium. Tenang. Kamu sangat drama. Aku tepat di belakangmu. Apa itu? Apakah dia masih hidup? Berhenti panik. Dia tidak tenggelam. Kok kamu mengeluarkannya? Itu dia. Aku sening-ting ternaselamatkan. Kamu tidak akan mendapatkan tanganmu basah. Sungguh sebuah kubis rubik yang hebat. Aku berhasil menyusunnya. Aduh. Tapi ada yang membuatku lapar. Kurasaku akan memasang makanan yang enak. Baiklah. Tapi sementara itu... Oh, sudah datang. Hore-hore. Jadi pesananku. Halo. Masuklah. Tolong taruh di kulkasku di sini. Selamat tinggal. Apa yang ada di sini? Sangat menarik. Merah muda yang keren. Itu yang kupesan. Marshmallowku yang enak. Betul. Betul. Ini sangat lezat. Sangat manis. Nyam, nyam, nyam. Yippee. Aku juga lapar, Ting. Aku harus makan. Bahkan aku sesuatu. Apa yang ada di sana? Apa itu, Ting? Aku harap itu jus tomat. Lumayan, lumayan. Dan ini apa? Baiklah, permain bola mata. Yang manis dan juga selai jaruk. Ini sangat tepat untukku. Oh, aku juga punya pemikiran. Aku akan bermain dengan ini. Enid. Sangat curap. Ih, lezat. Apa mimpi buruk? Aku suka matanya. Wednesday ini mengerikan atau apa itu? Aku telah menyelesaikan ini dan aku akan memulai milikmu. Ah, kamu buatku takut. Betul. Aku mempermainkanmu. Terserah lah. Ini tidak lucu. Aku akan menghabiskan selai jerukku. Wow, aku punya segalanya untuk disco sekarang. Bola cermin yang sangat keren. Aku akan menari sampai pagi. Ini membuatku begitu banyak cahaya. Aku akan menggantungkannya di sini. Ini keren. Ini adalah lampuku yang indah. Aku akan menggantungnya beberapa lampu lagi. Jadi aku akan menyalakan semuanya. Keren. Mengadakan sedisko yang super. Halo, teman-teman. Aku punya beberapa barang baru di rumah. Lihat apa yang aku beli. Datang dan temui aku. Oh, bel berbunyi. Aku datang. Teman-temanku sudah datang. Lihat betapa kerennya rumahku. Ayo berfoto selfie. Oh, aku punya bola kristal di sini. Keren. Kau punya segalanya. Ayo kita selfie lagi. Dan posting di media sosial. Ini pesta yang nyata. Apa yang terjadi di sana? Menakutkan, tapi mari kita lihat dengan tenang. Pelan-pelan beberapa langkah lagi. Apa yang kalian butuhkan? Apakah itu hantu? Ayo pergi dari sini. Cepatlah, aku lebih suka tinggal di kamarku. Maafkan aku karena telah menggangumu. Aku punya cermin dan lipstick merah muda yang keren. Aku akan merias wajahku sekarang. Ya, jauh lebih cantik sekarang. Oh, Ting. Apa yang kamu lakukan? Mengendari fingerboard. Kau tak apa-apa? Apa kamu pulang? Bye. Aku harus menyelesaikan novel sebelum tenggat waktu. Tidak banyak yang tersisa. Beberapa bub lagi dan aku bisa mengerimkannya, Kepenerbit. Ping, lepaskan aku. Apa yang kau inginkan? Ayo, barikku itu lihat. Tidak, Ping. Aku tidak punya waktu sekarang. Tinggalkan sendiri. Sana, jalan-jalan. Sungguh bayangan teran yang keren. Oh, ada apa di sana? Oh, Ting. Apa yang terjadi? Bagaimana kamu disiap? Oh, hentikan. Keluar dari rambutku. Apa yang terjadi di sana? Mengapa aku harus terganggu? Ini adalah barang lagi. Ini harus dihentikan. Kemarilah kau sini. Kami akan menempatkanmu di kandang untuk perilakumu. Oh, kasihan. Keluarkan dia. Tolong, dia sangat lucu. Aku kasihan padanya. Keluarlah. Kemarilah padaku. Aku akan membiarkanmu keluar. Jangan bertengkar lagi ya, setuju? Ayo, Tos. Sampai jumpa. Aku senang. Terima kasih banyak. Lepaskan. Kau sangat baik. Terima kasih. Kamu adalah orang yang baik. Apakah itu hidangan pertama kita? Itu bagus. Wow, sebuah kue. Ini sangat besar. Aku harap aku bisa menggigitnya. Aku hampir tidak bisa menahan diri. Mari bergegas dan mencobanya. Luangkan waktumu, Jolie. Kamu belum melihat kartuku. Ini. Ambillah. Alex, kamu benar. Mari kita mulai dengan mereka. Oh, bagus. Aku bisa menjelat kuenya. Dan aku akan menggigitnya. Ternyata aku tidak diizinkan melakukan apapun. Sialan. Tapi aku tidak akan tahan dengan itu. Setidaknya biarkan aku mencoba krimnya. Itu melanggar aturan, Jolie. Kau tidak boleh melakukan itu. Hmm, enak. Jangan berani-berani melakukan itu lagi. Atau aku tidak punya apa-apa untuk dicoba. Bagus. Ini benar-benar bagus. Aku ingin lebih banyak lagi. Wow, itu krim yang banyak sekali. Kamu bisa menjelatnya tanpa henti. Itu sudah cukup, Alex. Sekarang giliranku. Mila benar. Kamu sudah cukup untuk hari ini. Oi, ada kirim di hidungku. Ini yang terbaik. Aku akan makan sesuatu. Aku tidak tahu tentangmu. Tapi aku pasti punya sesuatu untuk dimakan. Ya Tuhan, ini lezat. Kamu tidak akan pernah menghentikanku sekarang. Aku tidak tahu untuk melihat ini. Kita harus turun tangan sebelum dia memakan semuanya. Tolong berikan pada kami. Tentu saja tidak. Aku tidak akan berbagi. Hah, itu benar. Kalau begitu ambillah itu, Mila. Kirakan aku pergi, Alex. Kamu punya krim di seluruh wajahmu. Ini tidak lucu. Sekarang kamu juga akan mendapatkan gula ini. Ini yang kamu inginkan, bukan? Kamu mendapatkan julid tepat di matanya. Itu lucu sekali. Hei, apa yang kamu pikir kamu lakukan, Mila? Kamu memintanya. Mari kita lanjutkan. Kita punya hidangan baru. Kali ini terserahku untuk membukanya. Aku tidak percaya yang di depan mataku ini adalah kaktus. Dia terlihat luar biasa. Aku khawatirnya terlalu berduri. Oh iya, betapa menyakitkan. Kamu seharusnya tidak menyentuh kaktus dengan tanganmu. Untung aku punya plaster. Mari kita dekatkan jarimu. Ayo, terima kasih banyak. Dan aku akan melakukannya tanpamu, Alex. Ini dia, jauh lebih baik. Keluarkan kartu-kartu itu. Oh bagus. Aku tidak perlu menyentuh kaktus. Jangan lagi. Aku harus menjilatnya. Dan aku seorang penggigit. Aku ingin melihatnya sekarang. Lanjutkanlah dengan itu, Mila. Tidak kamu yang melakukannya duluan. Aku siap untuk menyerah kepadamu. Dan kamu, mari kita duluan. Sudah cukup. Kepalaku akan terbelah dua. Mainkan permainan putuskan dengan jujur siapa yang memulai. Cepat, lakukan itu semua. Itu bukan ide yang buruk. Mari kita coba, Julie. Bagus, aku menang. Kamu duluan. Alex, mengapa kamu bahkan menyarankan ini? Kami bisa melakukannya tanpamu. Ini menyakitkan. Aku menggaruk seluruh lidahku. Lihat, ada jarum di dalamnya. Gue mimpi buruk. Aku hanya bercanda dan kamu percayiku. Tidak lucu, Julie. Jilatlah lagi. Jangan lagi. Oh, tunggu sebentar. Aku punya ide. Kita perlu mencukur faktus. Maka tidak akan ada yang berbahaya. Aku pikir mode ini terlalu lemah. Aku akan mencoba mode turbo. Bagus. Ini bahkan berhasil untukku. Aku pasti bisa menanganinya. Dan lihat jarumnya itu. Teman-teman, lihatlah. Ini berhasil dan aku akan menyukainya. Aku bisa menjadi tukang tukur kaktus. Sudah selesai. Ups. Ini bagus sekali. Itu sudah cukup. Semua jarum terbang ke arah kita. Baiklah, baiklah. Apa yang kamu katakan? Sekarang aku sudah bisa menginjilatnya. Betapapun aku menunda-nunda momen ini, namun inilah giliranku. Aku harus segera melakukannya dan melupakannya seperti mimpi buruk. Uh, sangat pahit. Aku sama sekali tidak menyukainya. Sangat lucu untuk ditonton, Mila. Hei, apa yang kamu pikir kamu lakukan? Maafkan aku, Alex. Aku tidak bisa menahan diri. Biarlah hal ini menjadi pelajaran bagi kalian. Hah, ini dia hidangan baru kita. Aku akan membukanya. Hah, ini adalah cup-a-cup yang besar. Luar biasa. Wow, ini sangat besar. Aku harap sedangnya aku bisa menjilatnya. Mari kita campur kartu-kartu ini dengan benar sehingga semuanya adil. Oh, bagus. Aku bisa makan permen lollipop. Ini dia, aku bahkan tidak akan mencobanya. Yeay, aku bisa menjilat permen lollipop. Oh, ini sangat tidak adil. Berhenti marah, Mila. Ini tidak akan membantu. Sudah diputuskan. Maaf, Alex, tapi aku akan mulai. Baiklah, aku akan biarkannya kamu melikinya. Au, mengapa kamu melemparkan bungkusnya padaku? Hanya tidak menyadarinya. Julie tidak bisa menggigit karamel. Apa yang kamu lakukan? Aku pikir dia sudah gila. Lagi pula kamu tidak bisa memecahkan permen lollipop itu. Kita lihat saja nanti. Aku akan mengambil palu godam. Sadarlah, Julie. Aku mohon. Tidak mungkin palu godam hancur berkeping-keping. Perencana-mu benar-benar gagal. Berikan aku permen lollipop. Aku tahu cara menanginya. Aku juga bisa menjilatnya. Itu saja. Seperti ini akan memakan waktu cukup lama. Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan lagi. Mungkin melakukan manicure. Selesai. Apa selanjutnya? Aku mencoba untuk tidur siang. Tidak, tidak. Ini tidak berfungsi. Alex, sudah apa lama lagi? Mari kita percepat. Mila kembalikan permen lollipopku sekarang. Sama-sama, aku tidak bermaksud membawanya pergi. Aku hanya ingin membantumu sedikit. Gejit yang keren. Dengan cara ini, aku bisa makan karamel lebih cepat. Oh, keren. Ini menyusut. Nah, tidak ada yang tersisa. Itulah hal yang bisa aku ketahui. Berikan aku permen lollipop. Ini sangat kecil sekali. Bersyukurlah setidaknya itu yang tersisa. Terima kasih, Alex. Hei, apa itu? Ada sesuatu selain karamel. Ini permen karet. Oh, bagus. Ini dia. Tadinya aku bisa memilikinya. Julie, kamu tidak seharusnya meniup gelembung-gelembung besar seperti itu. Oh, tidak. Gelembung itu meledak. Alex, sepertinya kamu benar. Julie terjerat permain karet. Tidakkah kalian mencium bau busuk? Aku pikir bau busuk itu berasal dari bau tutupnya. Oh, Julie, kamu benar. Aku takut membayangkan apa yang ada di sana. Oh, kenapa kamu buka tutupnya? Tetapi seorang harus tetap mencoba ikan ini. Jadi sebaiknya kita segera mulai. Oh, tidak. Aku harus menjilatnya. Dan aku harus menggigit. Tidak ada. Aku sendiri senang. Hore. Oh, kepalaku. Aku rasa tidak ada alasan untuk menghibur, Mila. Jika kamu begitu gugup, Alex, biarkan aku mulai. Uh, sebaiknya kamu tidak menekat ikan itu. Apa kamu berubah pikiran tentang menjilat itu? Ini tidak akan berhasil. Baiklah, baiklah. Kita harus bermain suatu aturan. Tidak. Aku berubah pikiran. Aku lebih suka tidak menjilat ikan. Kenapa begitu? Karena aku takut. Tapi aku bukan pengecut. Aku akan mencoba lagi. Alex, lepaskan aku. Aku hanya membantu menyeselatkan tugas ini. Aku tidak memintamu untuk membantuku. Nah, baiklah sekarang giliranmu. Dan kamu tidak bisa lolos begitu saja. Kenapa kamu melakukan itu, Julie? Menjijikan sekali. Sekarang kita impas, Alex. Peter, kamu duluan. Aku tidak keberatan. Oh, iya. Aku punya satu butir popcorn. Ini sangat menyedihkan. Berhenti tertawa. Lihat apa yang kalian miliki. Aku punya ember kecil. Lumayan. Satu-satunya yang tersedat adalah kamu, Vivian. Oh, banyak banget popcorn. Ya, ada segunung di sini. Aku belum pernah melihatnya seperti itu sebelumnya. Berhenti melihat popcornku. Makan milikmu. Aku khawatir kita akan menjelaskan ini dengan cepat. Tapi itu tidak akan menghentikanku. Menikmati momen ini, kamu harus menikmati setiap momennya. Apa yang kamu lakukan, Peter? Menunjukkan padamu apa itu sopan santun. Aku tahu kamu tidak mengenal mereka dengan baik, jadi perhatikan dan pelajari. Aku butuh garpun dan pisau. Bagus sekali. Dengan ini, aku bisa membuat popcorn jadi beberapa bagian. Oh, rasanya sangat lezat. Ini luar biasa. Bisakah kamu cepat sedikit? Itu saja, aku sudah selesai. Kamu seharusnya tidak mendorongku begitu keras. Oh, maaf. Kemana perginya sopan santunmu? Tuh, aku tidak sepertimu. Aku tidak butuh semua omong kosong ini. Aku akan makan popcorn yang lezat. Astaga, betapa renyahnya. Aku langsung merasa sangat segar. Satu-satunya yang hilang adalah film yang bagus. Oh, apa sudah habis? Oh, cepat banget. Aku bakal tidak menyadarinya. Baiklah, tinggal satu. Saatnya untuk menyelesaikannya. Ini kesempatanku. Aku tidak bisa melewatkannya. Apa yang kamu lakukan, Peter? Itu tidak adil. Ini popcornku. Aku tidak bisa menolak. Dia sangat teker denganku. Ayo, Vivian. Sekarang kamu. Enak banget. Aku beruntung. Aku bahkan tidak bisa memikirkan hal itu sebelumnya. Singkatkan tanganmu dari makananku. Dia menggigit jariku. Ini mimpi buruk. Sekarang semuanya jadi merah. Sepertinya kita perlu menggabungkan usaha kita. Jika tidak, tidak akan ada popcorn. Ayo ambil penyeda debu dan sedekat mungkin. Jalakan, Mary. Aku siap. Prosesnya telah dimulai. Kita berhasil. Kita akan segera dapat semua popcorn itu untuk kita semua. Oh, aku menyukainya. Aku suka pakai rencana berbahaya. Aku tidak mengerti. Kemana popcornku? Peter, matikan penyeda debunya sekarang. Ini tidak adil. Kamu mencuri popcornku. Vivian, aku sudah pusing karena teriakanmu. Ambil ini. Hah. Hebat. Kita mengeluarkan semuanya dari permainan. Sekarang tidak ada yang bisa menghentikan kita. Ayo segera mencobanya. Keren. Ini sangat lezat. Kali ini aku siap buka duluan. Wow, sebungkus permainan karet. Ini keren. Aku suka banget. Jangan ragu. Aku ingin menikmatinya di sini dan sekarang. Beberapa permainan karet sekaligus. Ini sangat cocok untukku. Keberuntungan telah tersenyum padaku. Itu sudah pasti. Jangan buru-buru, Vivian. Pertama kita harus buang bungkusnya. Wow, aku tidak mengharapkan ini. Ada banyak permainan karet di sini. Ini seperti seluruh dini yang manis. Kamu sangat terambil menanggalkannya. Tapi terlalu dini untuk membukanya. Maaf, aku lupa bahwa Peter tidak memeriksa porsinya. Tapi aku melakukannya dengan sangat baik. Sekarang mari kita lihat apa yang aku punya. Wow, bagaimana semua ini muat di bawah titup. Aku tidak akan memikirkannya. Itu bagus. Aku tidak mengerti lagi. Tidak peduli sisi mana yang kamu lihat. Ini sangat luar biasa. Kita harus menyikinkan semua kelebihannya. Aku hanya meniup bungkusnya seperti ini. Itu mudah. Aku ingin mencobanya. Hei, lepas tangan. Aku tidak akan berbagi denganmu. Besar pelit. Aku marah. Dodo telah tunggu aku makan permainan karetku. Hmm, mereka sangat lembut. Aku tidak akan buru-buru. Aku akan mencoba untuk meniup gelembung besar. Aku ingin tahu apa yang terjadi. Sejauh ini tidak begitu baik. Ada yang salah dengan permainan karet ini. Dia tidak mau ditiup. Tapi aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku butuh pompa. Nah, itu dia. Lihat, ini adalah masalah yang berbeda. Rencanaku berhasil. Ini adalah bola yang indah. Aku akan meletakannya di tongkat dan meninggalkannya sebagai kenang-kenangan. Terlihat sangat keren. Hmm, aku ingin balon Vivian. Tapi dia pasti tidak akan mau memberikannya pada aku. Ya, aku harus campur tangan. Hal utama adalah tunjukkan yang lebih baik. Oh tidak, ada apa dengan bolaku? Kenapa dia meledak? Maaf Vivian, aku ingin bersenang-senang. Tidak ada yang lucu. Kamu lebih baik makan permainan karetmu. Inilah yang akan aku lakukan sekarang. Ini sangat lezat. Kamu tidak bisa berhenti makan sekarang. Oh, saatnya aku menit gelembung. Ini baru permulaan. Aku perlu sedikit pemanasan. Lihat Vivian, bagaimana dia melakukannya. Giliranku untuk campur tangan. Mary, aku tidak akan melupakan apapun. Bola untuk bola. Apa yang terjadi? Aku tidak bisa melihat apapun. Kenapa wajahku tertutup permainan karet? Menurutku kamu sangat cocok dengan warna ini. Oh tidak, permainan karetku. Itu hancur. Dan alisku juga. Ini bibi buruk. Aku harus merekatkannya kembali. Sepertinya tidak berhasil. Fuh, tapi aku berhasil. Alisku kembali seperti semula. Peter, sekarang giliranmu. Aku sudah menunggu lama. Tanganku merahik permainan karet. Dan aku tidak bisa menahannya. Bagaimanapun, ini semua milikku. Wow, begitu banyak permainan karet yang hampir tidak muat di mulutku. Aku takut itu akan berakhir buruk. Oh, jangan takut, Vivian. Semuanya terkendali. Lihat gelembung apa yang aku dapatkan. Ini keren. Berhenti, Peter. Cukup. Itu akan meledak. Ayo, kita menyelamatkan diri. Kamu benar, Mary. Itu memang ledakan. Bantu aku bangun. Aku terjebak. Kamu tidak seperti laba-laba yang terjerat jari. Sekarang aku yang pertama. Wow, kue dengan susu? Tapi kenapa sangat sedikit? Hanya ada satu. Aku tidak menyukai sama sekali. Oke. Vivian, ayo buka. Aku punya porsi yang lebih besar. Ini keren. Ini tidak bisa direnet, kan? Aku suka kue dengan susu. Jadi, Mory punya yang terbesar. Ayo, angkat tutupnya. Oh, ada 100 kue sekaligus dan sekelas besar susu untuk ini. Aku ingin berada di tempatmu, Mary. Tapi aku harus puas dengan sedikit. Aku akan memandingkan kue dengan susu. Sepertinya aku akan menyukainya. Ini terlihat sangat enak. Oh ya, ini keren. Aku tidak kecewa. Saatnya mandi susu lagi. Oh tidak, aku menjatuhkan kueku. Mungkin kamu masih bisa mendapatkannya. Aku khawatir tidak akan bisa. Terkadang kamu sangat ceroboh, Peter. Apa yang kamu pikirkan? Aku akan minum semuanya sekaligus. Kamu punya kumis susu? Itu lucu banget. Oh ya, tapi mereka sangat lezat. Bagus. Peter, kamu sangat lucu. Makasih atas pujiannya, Vivian. Sudah waktunya kamu makan kue. Astaga, ada banyak banget. Ini asik. Dan sekarang aku menambahkan susunya. Nah, aku menjatuhkan kuenya ke dalam gelas juga. Oh, tapi mungkin itu semua untuk yang terbaik. Lihat apa yang terjadi dengan susunya. Itu terlihat seperti semuanya coklat. Apa yang kamu lakukan, Vivian? Membuat minuman paling enak di dunia. Semua dimasukkan sampai benar-benar tercampur dalam shaker. Wow, itu ide yang keren. Bagus sekali. Dan sekarang mari kita lihat apa yang terjadi padaku. Aku harus menemukan koktel ke dalam gelas yang indah. Ini akan berhasil. Itu terlihat sangat coklat. Aku akan menambahkan sedotan dan bayang kecil. Lalu aku bisa mencobanya. Ini bahkan lebih baik dari yang aku harapkan. Rasanya luar biasa. Oh, aku iri padamu. Aku menyadari bahwa tambahan ini tidak berguna. Yang penting adalah rasanya. Oh, aku yang menikmatinya semua ini. Sekarang kamu, Mary. Aku siap, tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Ada begitu banyak kue. Mungkin aku akan mencoba sedikit. Hmm, sangat lezat. Boleh kita minta? Jangan bermimpi. Kalian sudah makan milikmu? Oh, tidak. Aku menjatuhkan kueku. Itulah yang kamu butuhkan. Tapi mereka jatuh pada susunya. Jadi itu tidak masalah. Sekarang saatnya kita memberi pelajaran pada Vivian. Apa yang kalian lakukan? Berhenti. Sekarang aku jadi basah kuyuk. Apa yang dia katakan? Hei, lihat. Dia tidak menutup lokernya. Mari kita cari tahu apa itu. Sepertinya itu berangkas. Pasti ada sesuatu yang berharga di dalamnya. Mari kita lihat. Tidak. Berhenti. Di mana kita? Di mana kita? Sepertinya sudah aku punya tantangan. Aku akan membuka berangkasku dulu. Dia tersenyum padaku. Wow. Setemuk popit yang cerah. Oh ya, itu hebat. Hebat? Bukan cuma itu. Hmm. Saatnya mencet mereka dan menenangkan diriku. Aneh kenapa mereka begitu lembut. Dan baunya sangat enak. Oh, ini jelly. Ini enak banget. Dan banyak. Aku tidak bisa berhenti makan. Ini sangat lezat. Popit gummy lebih enak daripada popit biasa. Sepertinya dia meninggalkan satu. Mungkin khusus untuk kita. Ayo kita coba. Oh tidak. Itu milikku. Aduh sakitnya. Saatnya mencari tahu apa yang menantiku. Ayolah. Oh, sepertinya itu sesuatu yang sangat lembut. Oh, cacing hidup. Aku tidak mau makan ini. Aku tidak mau. Itu menyeramkan. Tenang, jangan khawatir. Mereka semua terbang. Terbang? Ya, mereka kena aku sekarang. Tolong. Mereka akan memakanku. Aku pikir itu akan membantu di sini. Dia akan memakan semua cacingnya. Lihat. Itu seperti kumis di wajahmu. Itu lucu banget. Baiklah, aku akan melepaskannya. Oh, kenapa kamu membalah bibirku? Aku harus menyeder cacingnya. Oh, semuanya sudah siap. Oh ya, siap. Bibirku juga siap di sini. Siap. Hmm, apa kamu bercanda? Lalu, kenapa kamu tidak nyobain semua cacing yang menggemaskan itu? Ambil ini. Oh, mereka ada di dalam diriku. Apa yang harus aku lakukan? Oh, ini menjijikan. Baiklah, jangan marah. Lebih baik lihat apa yang ada di berangkasmu. Hmm, sepertinya ada remuan menungguku di berangkas ini. Oh, ini sangat keren. Semoga aku tidak berubah jadi katak atau cacing. Aneh. Sejauh ini aku tidak merasakan apa-apa. Semuanya sama seperti sebelumnya. Apa? Ini aneh. Oh, tidak. Sesuatu terjadi pada aku. Girls, tolong. Sepertinya itu remuan pengecil. Aku sekarang seukuran tanganmu. Baiklah, aku akan mengangkatmu. Lihat, dia senggau manis. Oh, lucunya. Sini-sini. Aduh, kamu mengigit aku. Itu sakit. Tapi tidak apa-apa. Aku akan berurusan denganmu. Dasar kecil. Kamu akan bertarung dengan ular sungguhan. Kamu pikir aku takut padanya? Ya, aku akan membunuh cacing ini dalam dua rehitungan. Aku ingin tahu siapa yang menang. Sekarang kita tidak tahu, tapi aku pikir cacing itu akan lebih kuat. Cacing? Ya, aku menang. Ambil ini. Ini untukmu. Sini, di atas. Oh, dia benar-benar menang. Apa kamu pikir? Aku bisa kalah. Itu pertarungan yang sangat keren. Oh, akhirnya aku kembali. Ya. Kali ini aku punya yang enak. Jadi, aku akan membuka berangkasnya dulu. Wow. Inilah minuman Mars favoritku. Aku suka ini. Apalagi yang aku tunggu saatnya minum. Aneh. Kenapa tidak mengalir? Oh, dasar botol yang konyol. Hmm, ya. Bagaimana kamu tidak mengerti? Dengar, aku akan menunjukkan caranya minumnya. Samu? Oh, tidak. Hey. Aku bercanda. Apalagi ini. Aku tidak akan memberimu minumannya. Dia milikku. Hmm. Kamu pelit banget, tapi tidak apa-apa. Aku akan memberimu pelajaran. Kamu akan tahu akibatnya jika tidak berbagi dengan teman. Apa yang kamu lakukan? Sekarang aku basah kuyuk. Tapi aku bisa minum sebuah telur botol. Aku pikir kita teman. Berhenti bergangek. Biarkan Diana membuka berangkasnya. Apa? Ikan? Oh, tidak. Untung dia bukan milik kita. Tuh, bau. Tapi kamu tetap harus memakannya. Itu aturannya. Oke. Aku tahu itu. Sekarang mari kita coba. Oh, ini mengerikan. Tidak, ini. Di luar kekuatanku. Aku tidak akan berhasil. Aku tidak mau makan. Bagaimana tidak? Ini adalah aturannya. Jadi ayo makan. Baiklah. Kita harus melakukannya secepat mungkin. Ayo. Aku sudah selesai. Tuh, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu melepar padaku? Ayo berhenti, Sertawa. Buka berangkasmu. Hmm, baiklah dengan senang hati. Apa? Tuh, apa lagi ini? Apa? Sepertinya itu permen Skittles. Hmm, aku suka mereka. Tapi kenapa dikit banget? Hmm, rasanya seperti biasa. Ini permen yang bagus. Secara umum, aku puas. Oh, lihat. Permen ini sekarang tumbuh padaku. Ini juga ada di tanganku. Hmm, kamu benar. Apa boleh kita mencobanya? Tentu saja. Keren. Lihat. Sekarang aku juga ikut manis. Diana, kamu mau? Tidak, terima kasih. Aku tidak mau makan jerawatku. Dan sekali lagi, aku akan jadi yang pertama membuka berangkas. Aku pikir semua orang setuju. Nah, itu yang aku maksud. iPhone baru. Dan betapa indahnya foto itu nantinya. Ini sangat indah. Aku mau juga. Biarkan aku mengambil gambar juga. Oh, sana pergi. Jangan merusak gambarku. Berikan padaku. Aku mau foto. Girls, berhenti berdebat. Berikan itu padaku. Kalian berada di sana sampai aku memutuskan milik siapa. Dan aku akan bermain. Beraninya kamu. Berikan padaku. Apa yang kamu lakukan? Kuasel baruku? Oh, tidak. Oh, sepertinya dia baik-baik saja sekarang. Ini semua salahmu. Apa yang kamu lakukan? Sekarang aku tidak punya iPhone. Tapi hanya yang rusak. Sementara kamu melakukannya, aku akan membuka perangkasku. Aneh, kenapa kosong? Mari kita lihat apa yang ada di sana. Oh, tidak. Ini kehatan. Aku takut mereka. Tolong, aku tidak bisa melakukannya. Keluarkan dia dari kepala ku. Aku tidak butuh hewan ini. Dia lompat dari sini sekarang. Sana pergi. Untuk apa ini? Ini aku harus kena juga. Oh, tidak. Bagaimana jika itu adalah pangeran yang tampan? Lalu aku akan jadi putri sejati setelah menciumnya. Aku harus memeriksanya. Oke. Apa yang terjadi dengan kamu? Bagaimana? Mana pangerannya? Oke. Sekarang saatnya aku membuka milikku. Aku tidak tahu apa itu. Ini adalah topi yang aneh. Apa yang harus kulakukan dengannya? Sekarang apa yang harus aku lakukan dengan katak ini? Aku tidak ingin membuat muara. Tapi katakmu tampaknya telah berubah jadi batu sekarang. Batu? Aneh. Kenapa dia jadi coklat? Ini benar-benar coklat. Dan ini bukan yang biasa saja. Ini enak banget. Dengar. Mungkin topimu dengan iPhone-ku bisa melakukan ini. Mari kita cari tahu. Itu bekerja. Keren banget. Sekarang aku punya iPhone coklat. Selain itu, ini sangat enak. Jadi, topi itu bukannya tidak berguna. Tapi apa bisa dipakai? Sepertinya semuanya berbaik saja. Oh, wow. Sekarang kita punya coklat Merry. Ayo kita makan jari-jarinya. Jangan. Jangan lakukan itu. Ayo kita selamatkan dia dan angkat topinya. Jadi, kita akan mengembalikannya seperti dulu. Oh, makasih. Kalian menyelamatkanku. Aku pikir aku akan jadi coklat selamanya. Kali ini, si enak sedang menungguku. Kuharap ada sesuatu yang enak di sana. Oh, wow. Nutella. Aku menyukainya. Aku akan makan seluruh kaleng. Wow. Oh, maaf, Clarissa. Tutupnya ingin duduk di kepalamu. Oke. Itu berarti dia tidak harus ke wajahku sekarang. Baiklah, jangan marah. Aku hanya dibiru oleh makanan yang akan datang. Aku yakin Nutella akan tetap enak seperti biasanya. Aku juga mau. Oh, tapi kamu tidak akan mendapatkannya. Tapi aku dapat sedikit di hidungku. Hmm, ini enak. Kamu punya di hidung dan aku punya semua di tanganku. Ya, kami lihat. Sepertinya aku harus memasukkan tanganku ke sana. Oh, tidak. Tanganku? Dia terjebak. Kasian dasar aku. Makanya makan pelan-pelan. Jangan tertawa, bantu aku. Ayo, Clarissa. Aku mohon. Aku mencoba. Ayo. Kita harus menariknya dengan keras. Ayo, dorong. Oh, keren. Sekarang kita punya banyak Nutella. Ayo, kita makan semuanya. Aku baik-baik saja. Jangan khawatirkan aku. Aku hidup. Apa? Apa kalian sudah makan semuanya? Bagaimana dengan aku? Oh, masih ada coklat di sini. Aku akan makan langsung dari tangan. Saat kamu makan, aku akan cari tahu apa yang menantiku. Sesuatu yang bau? Oh, tidak. Keju? Ya, sayangnya kamu dapat itu. Aku tidak mohon memakannya. Aku mohon. Dia sangat jelek. Kurangi bicara, perbanyak bekerja. Ayo, gigit cepat. Mengerikan. Oh, ya. Itu memang terlihat menjijikan. Oh, tidak. Aku tidak bisa menelan ini. Ini terlalu menjijikan. Akhirnya semua hilang. Keren. Come on! Ya, keren. Sekarang mari kita cerai tahu apa yang menantiku. Sepertinya kita harus pergi.